Halo badminton lovers dimanapun berada apa kabar hari ini semoga dalam keadaan yang sehat selalu jumpa lagi dengan kami di Gindo sport kali ini kita akan review singkat aja ya ini raket Astrok 39 ini bagi saya raket yang sangat cakep ya warnanya itu lho cakep sekali gini saya suka sekali dengan warnanya ini ya jadi ini memang seri low-end nya Yonex harganya terjangkau kemudian tapi kita dapetnya yang made in Taiwan ya kayak ini made in Taiwan bukan made in China ini Astrok 39 made in Taiwan oke tampilannya seperti ini cakep sekali warnanya sudah banyak reviewnya jadi warna nafi sama gold sama hitam ya ini kombinasinya ini senarnya BG Yonex BG6 warna warna hitam weh cakep sekali ya garang sekali ini warnanya ya kalau spek singkatnya ini raket yang beratnya 4U ini ya ini 4U kelihatan nggak ya semoga kelihatan beratnya adalah 4U sekitar 84an gram lah kira-kira ya kemudian ini stiff stiffness ini stiff softnya ini kaku atau stiff balance pointnya di head heavy kemudian bahannya grafit ya tentunya ya frame sama apa namanya softnya itu dari mode high modul grafit kemudian ada 6 nano mesh neonya juga disini nano mesh Neo ya dari grafit sih belum high modul kayaknya ya kemudian bentuk framenya sudah isometrik tentunya ya kemudian beberapa fitur lain ini raket yang panjang ya long ini 675 panjangnya head heavy tadi udah kita bahas ada rotasional generator sistemnya juga ya seperti raket-raket high-end nya Yonex wah udah cukup oke sih cukup untuk pemula bagus sih untuk atau yang skill-skill menengah baik sekali ya sudah cukup lah ya dengan harga sekitar berapa 500 apa 600 ya 600an ribu sudah dapat raket seperti ini senar BG6 kemudian dapat grip juga dapat tas singlenya juga ya tas singlenya seperti apa ya kayak gini kira-kira ya tas singlenya ya mirip-mirip seperti ini oke satu slating ya ini sudah ada termonya ini kita coba cek ya ya sudah cukup menarik dengan harga yang terjangkau ekonomis kemudian kita pasang senar BG6 ini ya Yonex BG6 tensennya di 27lbs aja standar tapi ini sebenarnya senar yang ekonomis juga kita pasang dengan tension yang nggak kenceng juga tapi suaranya oke loh ini kita coba dengarkan suaranya ya wih hitting soundnya menarik di harga ini senar Yonex yang masuk kategori ekonomis nih Yonex BG6 tapi suaranya cukup oke tadi kita coba untuk apa test drive ya dengan pupuk raket juga pantulannya itu juga oke ini ya jadi sudah cukup lah dengan senar bawaannya teman-teman kalau dirasa kurang dengan performance senar performance dengan apa nah sorry apabila ada yang dirasa kurang dengan performance senar bawaannya nah nanti kalau putus ya bisa aja kita upgrade ke senar yang lebih baik ya yang harganya di atas 100 ribu itu rasanya udah cukup oke sekali ya raketnya oke senarnya juga oke Insya Allah akan membantu teman-teman untuk dalam bermain ya senjata yang bisa diandalkan kira-kira ya ini raket Astrok 39 dari Yonex warnanya Navi gold dan ada hitamnya saya pasang grip warna Navi juga senarnya warna hitam wah ini cukup oke sekali garang warnanya cocok buat rekan-rekan yang mencari alternatif raket ya bisa seperti ini yang terutama yang budgetnya ekonomis atau raket buat cadangan juga masih oke buat anak-anak misalkan kita punya anak SMA SMP yang pengen bermain raket dengan raket seperti ini sudah cukup baik ya untuk awal mulanya gitu ya ya itu ya kira-kira yang bisa saya share ini memang review singkat aja review lengkapnya ada di video lain tentang Astrok 39 semoga bermanfaat apabila ada yang kurang tolong dikoreksi kita sampai di kesempatan lain terima kasih selamat menikmati selamat menikmati